Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Saya is Kevin Selly pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi kalau kalian melakukan cryptocurrency, pastikan kalian subscribe channel ini. Teman-teman, selamat datang kembali lagi di video update kali ini. Kita akan membahas untuk XRP. It's been a while. Terakhir kali saya melakukan analisis XRP. Itu di 12 hari yang lalu, teman-teman. Dan sekarang udahlah saatnya untuk kita membahas kembali kondisi XRP terkini, teman-teman. Jadi untuk start, kita akan mulai dari fundamental update. Jadi ini adalah, sebenarnya bukan fundamental update yang gimana banget sih. Ini lebih ke arah statement lah ya. Kita bicara statement salah satu komisi daripada SEC atau salah satu anggota dari SEC. Yang dinamakan atau yang bernama Hester Pierce. Hester Pierce ini adalah salah satu orang yang mungkin ya bisa dikatakan cukup pro ke arah cryptocurrency. Di sini dia bahkan sering dijuluki ya istilahnya sebagai crypto mom oleh komunitas cryptocurrency. Jadi memang sikapnya si Hester ini lebih pro ke arah cryptocurrency dibandingkan dengan SEC. Dan untuk casenya SEC dengan Ripple sendiri, ini sebenarnya masih berkepanjangan. Cuman memang sebetulnya berdasarkan beberapa fakta dan data yang sudah dibeberkan, semestinya SEC itu kelihatannya memang agak sulit untuk bisa menangin case ini terhadap si Ripple, teman-teman. Dan ini bahkan disampaikan oleh si Hester Pierce sendiri, dia juga mau ngomong hal yang sama bahwa menurut dia sendiri pendapat pandangan dia adalah sulit untuk SEC bisa menangin terhadap si Ripple ini. Intinya adalah SEC yang menuntut Ripple karena Ripple dinilai melakukan apa yang kita bilang ya, kalau ibaratnya mah kayak saham IPO lah istilahnya. Dia collect uang-uang-uang, mencari banyak investor, terus kayak jatuhnya kayak ICO kali ya, atau Initial Coin Offering. Dan ternyata teman-teman disini dianggap Ripple itu adalah salah satu perusahaan sekuritas atau sekuritas. Makanya disini disangkanya istilahnya Ripple itu tidak memenuhi regulasinya dia sebagai sekuritas dan akhirnya dituntut. Tapi kenyataannya Ripple itu kan sebenarnya bukan sekuritas, dia itu adalah cryptocurrency gitu. Dan ya, saya rasa sebenarnya udah tinggal dicari-cari aja ini sama si SEC ditunda-tunda aja gitu. Dan based on statement atau pernyatanya, sebetulnya sih, disini Jeremy Hogan pastinya tahu ya teman-teman, dia adalah pakar hukum yang membela Ripple atau pengacara Ripple. Itu mengatakan bahwa gugatan untuk SEC terhadap Ripple itu berpotensi berakhir pada 26 Agustus atau 18 November tahun ini. Dan tentu saja, kasus SEC dan Ripple itu bisa selesai kapan saja tanpa adanya pengumuman terlebih dahulu. Kenapa? Soalnya teman-teman, if everybody does expect Ripple akan menang, kalian pasti tahu dong istilahnya. Wells itu, hmm, pasti dia butuh situasi di mana, ya kalian tahu lah ya. Seterhananya gini teman-teman, sebisa mungkin adalah setiap orang itu tidak boleh expect Ripple menang. Jadi kalau misalkan Ripple tiba-tiba menang, di situasi dan di kondisi yang tidak terduga, market melambung tinggi, orang nggak akan sempat untuk melakukan transaksi buyback terhadap Ripple. Itu adalah ekspektasinya, alright? So, situasi ini pernah terjadi nggak sih sebelumnya? Nah, ini adalah satu situasi yang perlu saya sharing ke teman-teman ya. Jadi kalau misalkan based on apa yang tadi saya sampaikan melalui suku bunga, itu kan sudah diantisipasi, teman-teman, dari sebulan, dua bulan yang lalu. Nah, ada nggak sih contoh kejadian secara historical yang tidak ter... bisa dibilang tidak diantisipasi, tiba-tiba meletus, teman-teman? Yes, jawabannya adalah ada. Kalau kalian tahu, USD Swiss franc itu pada kisaran tahun 2015 pernah mengalami pergerakan yang sangat signifikan. Kalian bayangkan ya, untuk sebuah mata uang di suatu negara, ini artinya kan sangat penting ya. Itu mengalami decline sebanyak 20% atau 18% ya, lebih kurang dalam sehari, teman-teman. Dan untuk informasi aja ke teman-teman, ini tidak terjadi dalam sehari sebenarnya. Karena memang time frame-nya satu hari, tapi kalau kalian lihat lebih spesifik di time frame hourly-nya, ini kejadiannya cuma beberapa jam, teman-teman. Kalian bayangin melihat market crash, ini sebenarnya bukan crash, ini artinya penguatan ya, nilai Swiss franc terhadap dolar dalam waktu hanya beberapa jam saja. Nah, ini adalah satu situasi yang tidak bisa diantisipasi oleh banyak orang. Dan tentunya, bukannya suatu hal yang mustahil ya untuk XRP, tiba-tiba suatu ketika, tiba-tiba dinyatakan oleh SAC, oke, udah, kita mundur dari case ini, kita menyatakan, kita meyakini bahwa Ripple tidak bersalah, Ripple itu merupakan cryptocurrency, bukanlah sebuah security company, dan then boom, toto meletus ya. Who knows, teman-teman. Itu adalah satu yang kita perlu, bisa dibilang, antisipasi. Dan kita nggak tahu sebenarnya precisely kapan. Even Jeremy Hogan sekalipun sebagai pengacaranya sendiri, dia masih mengeluarkan statement itu ya. Dan ya, untuk situasi time frame daily, sebenarnya gini, teman-teman. Saya masih meyakini bahwa overall pergerakan XRP ini, ya ini terdiri atas wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, menuju ke wave 1, lalu ABC corrective pattern, menuju wave 2, lalu wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, menuju wave 3, lalu sekarang berpotensi ABC corrective pattern secara keseluruhan. Dan ini bisa saja menuju ke fourth wave-nya dia. Ya, jadi kalau misalkan berdasarkan yang saya lihat saat ini, sederhananya kita melihat ini ada kemungkinan kita menuju wave 4 daripada elite wave theory. Dan, bisa saja situasinya gini, teman-teman ya. Ini kan kalau misalkan scenario yang paling basic atau ABC corrective pattern. Bisa saja situasi kita lebih ke arah ABCD, ya, lalu baru E wave pattern, which is ini membentuk yang namanya descending triangle. Ya, kalau misalkan demikian, teman-teman, maka ada potensi sekali lagi, ya, kita menguat dulu sampai wave D before akhirnya kita ke decline atau ter reject lagi before kita akhirnya meneruskan penguatan menuju potensi wave 5-nya dia, ya. Itu setidaknya baru gambaran sementara. Nah, untuk saat ini, secara probabilitas sendiri, ya, yang tampak di market atau yang tampak di price action, yang kelihatan adalah kita berpotensi membentuk yang namanya ascending channel. Jadi, kalau kita hilangkan dulu, biar teman-teman lebih clear, ya, lihatnya. Di sini kalian bisa hubungkan antara titik bagian bawah, ya, ke potensi titik bagian atasnya. Dan, kalau kita perhatikan, teman-teman, di sini ada potensi ascending channel. Di mana, di dalamnya itu juga sekarang sedang bergerak cenderung corrective dan bisa saja membentuk yang namanya bullish flag pattern, ya. Jadi, lebih kurangnya, kita perlu memperhatikan nih, teman-teman, seandainya decline pada si XRP terjadi dan kita testing terhadap frame lainnya, kita perlu perhatikan nih, apakah dia berhasil ter-rebound dari sana, gitu, ya. Kalau misalnya kita lihat lagi secara time frame yang lebih kecil, ini sebenarnya bisa berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern pada pergerakan saat ini. Yang mana artinya, cepat atau lambat kita bakal melihat XRP itu tersqueeze dan dipaksa untuk making decision, ya. Between dia breakout-nya ke arah atas atau dia justru malah breakdown lagi, teman-teman. Dan kalau misalkan dia breakdown lagi, kita perlu perhatikan ya pada time frame daily, apakah dia akan bertahan di atas area 0,68 dollar, ya. Kalau misalkan dia turun sampai sini aja, ini sebenarnya udah 0,68 dollar. Jadi, memang ekspektasinya adalah dia bisa mempertahankan area tersebut. Nah, secara time frame 4 jam, ini menurut saya cukup menarik. Ini sudah berhari-hari, teman-teman. XRP itu bener-bener hanya ketahan pada trendline-nya dia saja, ya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, kita beberapa kali mendapatkan rejection dan bahkan sempat terjadi yang namanya fake out pada kisaran pergerakan tanggal 10 Maret 2022. Pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya terjadi pada XRP? Nah, sebenarnya to keep it simple, teman-teman, saya pengen teman-teman melihat another alternative situation, ya. Oke, another alternative situation adalah overall, ini kita bisa consider dia sebagai proses range atau sideways saja. Jadi, sebenarnya, kalau dilihat dengan sekilas, teman-teman, ini bisa saja kita cuma lagi bergerak di dalam sebuah range setelah terbentuknya V formation, ya. Jadi, V formation ini adalah merupakan suatu pertanda bahwa buyer atau bullish itu kemungkinan atau bull, ya, kita bilang itu kemungkinan sudah kembali masuk ke dalam market. Dan saat ini kita melihat dia hanya tersideway saja sebagai bentuk dari konfirmasi bahwa di sini berpotensi menjadi yang namanya higher low area kita. Nah, sebenarnya dalam proses ini artinya XRP itu sedang building liquidity atau building order, teman-teman. Ini soon or later, kita bakal ngeliat XRP breakout. Dan ketika breakout dengan kondisi sudah tersideways atau ranging atau building order atau building liquidity, whatever you call it, yang pasti, teman-teman, begitu ini breakout, biasanya bakal signifikan. Either way, dia bisa breakout ke arah atas, ya, dia bisa breakdown ke arah bawah, tapi keduanya, jika berhasil di-break itu bakal memprovide yang namanya high fluctuative movement, ya. Jadi, istilahnya liquiditasnya sangat tinggi, teman-teman. Jadi, kalau misalnya break pun, kalian perlu perhatikan ya, ada situasi yang namanya berpotensi fake out dulu karena kita bakal testing lagi ke level-level tertentu seperti yang salah satunya adalah area ini di mana area ini merupakan area ketika buyers terakhir itu kekilangan power-nya, terus dia turun, tapi sellers nggak make money dan akhirnya rebound signifikan, which is sellers yang terakhir gagal make money itu adalah sellers di area ini, teman-teman, ya. Dan saya bisa asumsikan mengambil area atau potensi untuk melihat XRP seandainya terjadi fake out. Maka ini adalah area yang paling possible untuk di-visit oleh si XRP. Dan itu setidaknya based on candlestick pattern, sorry, based on candlestick saja, ya. Secara overall, saya meyakini bahwa kita perlu melihat dia break out dulu dari si Descending channel ini dan saya rasa, teman-teman, itu saja. Untuk update saya kali ini seputar XRP, hopefully teman-teman di sini bisa terbantu dengan apa yang saya berikan melalui video di YouTube channel ini. Dan sekiranya teman-teman suka, make sure kalian leave your likes button. I'll see you guys again in the next update. Get best, everyone. Thank you for watching. Cheers and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.